Situs prostitusi online yang menjajahkan wanita penghibur di wilayah Jakarta Utara dibongkar jajaran Pores Kepulauan Seribu. Seorang muncikari turut diringkus usai polisi menyamar sebagai penyewa jasa. Satuan Resese Kriminal Pores Kepulauan Seribu membongkar situs berkedok penjualan wanita melalui website. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku membanderol seorang wanita dengan harga Rp 1.800.000. Saat melakukan penangkapan, petugas berpura-pura menjadi salah satu pemesan usai berkomunikasi dengan pelaku yang diduga sebagai muncikari. Pelaku kemudian ditangkap petugas di Jalan Raya Yosudarso, Kelapak Gading, Jakarta Utara. Kami dari Pores Kepulauan Seribu akan mengadakan Pores Yulis terkait dengan kasus prostitusi online. Dengan hasil yang telah kami lakukan dalam proses ini adalah penyelidikan prosesnya pada tanggal 7 Februari 2019, sekitar jam 19, kami biasa di Satres Krim Pores Kepulauan Seribu melakukan patroli cyber. Pelaku kini terjerat pasal 45 ayat 1, Junto pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan hukuman pidana paling lama 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Rian Rahman, INews melaporkan.